Sampai banyaklah perusahaan yang keterima gitu, sampai dulu sampai bingung milih perusahaannya yang mana nih. Kesannya selama pelatihan JBLK, selain saya bisa belajar tentang ilmu komputer, di sisi lain juga saya belajar tentang ilmu tes-tes kerja juga. Pokoknya di JBLK ini sangat membantu saya, ya mungkin bagi orang-orang pemula yang belum tahu di JBLK itu seperti apa, pengalaman saya pokoknya mantap. Semua fisikotest diajarkan di sini, terus bekal ilmu komputer juga diajarkan, jadi suatu-waktu perusahaan ada tes juga, kita nggak kaget. Pokoknya sukses selalu JBLK TIK. Yang paling pengaruh itu, yang pertama itu basic ilmu komputer. Itu kadang perusahaan ada pengetesannya juga, menandakan bahwa kita itu emang benar punya berkompetensi. Yang kedua, kita juga diajarkan tes-pesikotest, nah itu yang menjadi bekal pertama. Belajar fisikotest dari Armin Alpha, QPAP, dan sebagainya itu. Sampai gambar pohon itu udah ingat di kepala itu, gambar orang itu. Itu untuk penunjang kita ketika ada perusahaan. Kebanyakan sih kalau di lulusan dari JBLK sih, kalau soal fisikotestnya udah dijamin. Sampai interviewnya juga kita udah punya jawaban tersendiri. Sampai ada pertanyaan-pertanyaan itu, kalau di HRD itu disini itu ada berapa puluh pertanyaan itu yang sering HRD digunakan, kita pelanjari disini. Pokoknya fisikotestnya itu nggak kaget dan interviewnya itu tenang dan santai. Belka, sukses terus. Dulu sebelum masuk BLK, saya pernah tes di perusahaan publik sepeda motor. Sebelumnya kaget, karena saya hanya bisa ngeliat video via YouTube aja kan, tesnya bermacam-macam, nggak mengerti, dan akhirnya gagal. Dari situ belajar, terus masuk ke ruang BLK, diajarkan segala rupa tes, fisikotest. Nah disinilah di BLK diajarkan, jadi setiap ada fisikotest, Alhamdulillah lancar-lancar terus. Sampai banyaklah perusahaan yang keterima gitu. Sampai dulu sampai bingung milih perusahaannya yang mana nih. Dulu kan sempat milih perusahaan yang jenjang ke depannya ada gitu. Sampai dapet pun, bahkan di sini tuh dulu saya MTK-nya kurang membadai. Sampai instrukturnya udah belajar aja di rumah saya. Saya baru tiga orang belajar, di sana hanya saya doang yang milih. Alhamdulillah. Itu suatu apa ya, apresi saya lah terhadap beliau lah. Yang udah ngajarin MTK dasar itu di perusahaan Belgia itu MTK-nya susah banget. MTK tentang SMA, jadi bukan tentang SD SMP lagi sih. Alhamdulillah, lulus dari keterima di perusahaan Belgia itu. Terima kasih. Biar kapan-kapan.